Fisiologi CVP menjadi fokus kita pada video ini agar kita dapat mengetahui apa sih rasionalisasi di dalam melakukan monitoring CVP. Yuk, disimak ya videonya. Semua darah dari vena sistemik mengalir masuk ke atrium kanan melalui vena kava superior dan vena kava inferior. Karena antara atrium kanan dan vena kava tidak terdapat katup utama, maka tekanan pada akhir diastol akan dipantulkan kembali ke vena kava. Oleh karena itu, pengukuran CVP secara langsung merefleksikan tekanan pada atrium kanan dan pada vena kava yang letaknya dekat atrium. Secara tidak langsung, CVP merefleksikan beban awal atau prelot jantung kanan dan tekanan ventrikel kanan pada akhir diastol. Karena pada saat tersebut terjadi keseimbangan tekanan jantung di mana tekanan atrium kanan sama dengan tekanan akhir diastol ventrikel kanan. CVP memberikan informasi tentang fungsi sistem kardiofaskuler, kecukupan volume darah, tekanan akhir diastol, dan keberhasilan terapi yang diberikan. Adanya gangguan pada status volume atau fungsi ventrikel biasanya dihubungkan dengan hasil pengukuran CVP yang abnormal, apakah tinggi atau rendah. Atau angka CVP dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu volume darah yang kembali ke jantung, tonus pembuluh darah, pompa jantung, tekanan intratorakal, pompa, muskuloskeletal, dan obstruksi. Kita akan bahas satu persatu dan kita mulai dengan volume darah yang kembali ke atrium kanan. Tekanan pada atrium kanan ini dikendalikan oleh darah perifer yang mengalir kembali ke atrium kanan. Jika volume darah perifer yang kembali berkurang, maka terjadi penurunan CVP. Sebaliknya, jika meningkat, maka CVP juga akan meningkat. Demikian juga dengan masuknya darah secara cepat dari vena ke atrium kanan. Misalnya, pada pemberian cairan infus atau transfusi darah. Hal ini cenderung meningkatkan CVP. Yang kedua, tonus pembuluh darah vaskular. Fasodilator menyebabkan dinding otot vena menjadi rileks. Akibatnya akan mengurangi tonus vaskular. Karena fasodilatasi meningkatkan kapasitas vena, maka CVP akan berkurang. Yang ketiga, pompa jantung. Tekanan pada atrium kanan dikendalikan oleh kemampuan jantung memompakan darah keluar dari atrium kanan. Bila jantung memompak kuat, maka tekanan atrium kanan atau CVP menurun. Sebaliknya, kelemahan jantung cenderung meningkatkan CVP. Yang keempat adalah tekanan intratoraks. Karena letak vena sentral berada di dalam toraks, maka pengukuran CVP dipengaruhi oleh perubahan tekanan intratoraks. Akibatnya, hasil CVP berfluktuasi sesuai dengan pernapasan. CVP berkurang saat inspirasi spontan dan meningkat saat tekanan respirasi positif. Untuk itu, pengukuran CVP harus dilakukan pada akhir ekspirasi. Ketika otot respirasi dan tekanan intratoraks stabil. Berikutnya adalah pompa muskuloskeletal. Gerakan otot bergantung pada kontraksi otot yang memeras darah keluar dari pembuluh darah di otot. Misalnya berjalan, meningkatkan aliran darah ke atrium kanan. Tetapi pada pasien yang memiliki sedikit mobilitas, lebih banyak darah vena yang terkumpul di pembuluh perifer. Berkurangnya pompa muskuloskeletal akan mengurangi aliran darah yang kembali ke atrium kanan, sehingga menurunkan CVP. Terakhir adalah obstruksi. Obstruksi aliran darah akan meningkatkan CVP. Umumnya disebabkan karena gagal jantung, khususnya gagal jantung sisi kanan. Kemudian kongesti pulmonari, hipertensi pulmonari, kemudian peningkatan tekanan intratoraks, contohnya pada pasien yang menggunakan CVP. Demikian video ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Daaah!